Dulu ada seorang ulama namanya Imam Az-Zuhri Imam Az-Zuhri itu menarik teman-teman Ibunya setiap kali mengantar anaknya belajar Ibu Imam Az-Zuhri ini Beliau single parent ibunya, bapaknya meninggal Jadi ibunya lah yang mengasuh beliau Dan kalau kita tengok sebenarnya banyak para orang-orang besar dalam Islam itu Mereka dibesarkan dan dihasilkan dari pendidikan seorang ibu Bukan seorang ayah Abdurrahman Al-Nasir di Sepanyol Membebaskan Andalusia Ibunya Imam Syafi'i Ibunya, bapaknya meninggal ketika beliau masih kecil Siapa lagi? Muawiyah Ibunya, pendidikannya Begitu juga dengan Imam Az-Zuhri Ibunya Ali bin Abi Talib Ibunya Jadi ibu itu punya peran penting dalam pendidikan anak Nah, Imam Az-Zuhri menarik Ibunya ketika mengantarkan beliau belajar Apa pesan ibunya? Anakku, kalau kamu belajar 10 huruf bahasa Arab Kamu tengok 10 huruf itu tadi menambah iman dan ilmu mu gak? Menambah rasa takut mu gak kepada Allah? Kalau ternyata kamu belajar 10 huruf justru tidak menambah rasa takut ke Allah Berhenti gak kamu belajar kata ibu Imam Az-Zuhri Karena ilmu yang demikian akan mencelakakan kita Nah, ini pesan yang luar biasa Maka teman-teman, antum yang ngantar anak pagi-pagi sekolah Itu golden moment dalam ilmu parenting Itu moment emas, antum bisikan kalimat di keringanya Nah, belajar yang rajin ya Supaya nanti Kakak menjadi orang yang bermanfaat bagi agama bangsa dan negara Jangan ngantar anak kita cuma ngantar-ngantar bayi Jangan Apalagi yang ngantarnya grep gitu Aduh, direpot lagi dulu sana Terima kasih telah menonton